Wajanah Koalisi Besar Terus Bergulir, usai partai-partai di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Rayang bertemu di markas PAN bersama Presiden Jokowi Dodo. Para Ketua Umum Partai Politik Kedua Koalisi itu tampak hadir mulai dari Ketua Umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan soal apakah PDIP diajak untuk masuk dalam wajanah koalisi besar tersebut. Pasalnya, sosok Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDIP tak hadir dalam pertemuan itu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkap, dalam mengurus Indonesia dibutuhkan energi yang cukup besar. Doli menuturkan, apabila semakin banyak pihak yang bisa merumpuskan secara bersama-sama tentang konsep, platform, dan visi kemajuan Indonesia ke depan, maka semakin bagus. Menurutnya, perspektif dari banyak partai pasti akan lebih bagus ketimbang hanya satu atau dua hingga tiga perspektif. Doli mengungkap bahwa pihaknya menghargai sikap PDIP yang sampai saat ini masih membahas pemilu 2024 hanya secara internal. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak merasa ditinggal oleh Partai Koalisi Pemerintah yang baru-baru ini berkumpul di markas PAN. Puan mengaku pihaknya menerima undangan untuk hadir ke acara gabungan antara KIB dan KIR di kantor PAN tersebut. Namun, Puan dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir. Jika para parpol tersebut mengadakan pertemuan lagi, Puan memastikan PDIP pasti akan hadir. selamat menikmati! Terima kasih.